Selesai tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar siang ini, Raja Salman dan Presiden Jokowi Dodo langsung berangkat menuju Istana Bogor. Sejumlah agenda mulai acara penyambutan hingga penanda tanganan bilateral kedua negara akan dilakukan. Ya, hari kedua Raja Salman diagendakan bertemu Ketua DPR RI Setia Novanto. Selanjutnya, Kamis sore Raja Salman diagendakan bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala. Acara berlanjut Kamis malam dengan agenda berpertemuan dalam bisnis forum. Betul Aris, sementara Jumat 3 Maret, Raja Salman akan menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Republik Indonesia dan MUI. Usai pertemuan ini, Raja Salman akan menggelar sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Iya, tepatnya bertemu dengan MUI gitu ya. Dan Sabtu 4 Maret 2017, kunjungan kerja berakhir dan akan dilanjutkan dengan liburan ke Bali. Raja Salman mengunjungi Indonesia bersama 25 pangeran dan 1.500 delegasi. Dan selama 9 hari berada di Indonesia, 10.000 petugas keamanan gabungan bertugas menjaga rombongan ini untuk kelancaran dan keamanan juga kedatangan mereka gitu ya.